Halo, saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integratif anti-aging medicine di Pasadena, California. Hari ini saya punya guest speaker, very special, Dr. Yulianto Wicaksono. Hai Dr. Wicaksono. Hai Dr. Maria, apa kabar? Iya, baik-baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mulai dengan COVID dan vaksin, sebelumnya saya mau memperkenalkan Dr. Wicaksono atau Dr. Yulianto. Dr. Yulianto lulus ke dokteran FKUI tahun 1979, di sana saya bertemu dengan beliau. Tahun 1985 menjadi spesialis obstetrics dan gynecologist. Tahun 1988 melanjutkan dalam bidang endokrinology, reproductive, dan fertility di Melbourne University di Australia. Tahun 2000 kembali ke tanah air mengabdi sebagai consultant endokrinology, reproduction, and fertilitas. Tahun 2016 mendapat gelar dokter, dan sekarang riwayat prakteknya di rumah sakit Dr. Cipto Mangon Kusumo, Jakarta Clinic Infertility Yasmin. Tahun 2000 sampai 2005, beliau adalah Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Cipto. 2011 sampai 2014, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di BKKBN. Whatever the abbreviation ya, apa ya itu BKKBN. 2015 sampai 2020, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok. Dan juga praktek di Rumah Sakit Siloam, Kebonjerug, Jakarta Timur. Betul ya Dr. Witt? Thank you for introduction. Thank you. Kalau diterusin mah, nggak selesai-selesai. Nggak usah. Nggak usah. Cuman 30 menit, oke. Well, sekarang jadi tahu siapa Dr. Yulianto Wittaksono, dan sangat, udah nggak bisa kemana-mana lagi deh, kalau mengenai COVID dan vaksin untuk ibu sedang hamil, kita sudah dapat ahlinya. Setelah 16 bulan, ya Dr. Witt, sejak Desember 2019 diketemukan di Wuhan, China, COVID-19 menguncangkan dunia hingga kini. Indonesia memasuki fase gelombang ketiga. Uh, serem. Apakah sudah diketahui sejauh mana pengaruh infeksi COVID-19 dalam kehamilan? Silakan. Oke, thank you. Thank you, Dr. Maria. Jadi, selamat pagi teman-teman semua di Indonesia dan di manapun yang mendengarkan diskusi ini. Jadi, saya tadi menjawab pertanyaan dari Dr. Maria. Memang kita sudah mengalami COVID-19 ini 17 bulan, ya. Jadi, cukup panjang sekali perjalanan COVID-19 ini, dan sebetulnya tidak diduga sama sekali dan unpredictable semuanya, ya. Jadi, ini sesuatu yang baru bagi dunia dan juga tentunya bagi ibu hamil, ya. Jadi, banyak sekali hal yang sekarang ini masih direka-reka, diraba-raba, dan kemudian kita coba mendalami dan mengobatinya, ya. Jadi, kalau saya mungkin bisa share presentasi sebentar, ya. Jadi, ini angka dunia sekarang ini kita, ini saya ambil data pagi ini, data semalam, ya. Jadi, kita sudah punya 157 juta, ya. Dan kita lihat, India menempati yang paling tinggi dengan Amerika sekarang, ya. Dan kemudian dengan tingkat penyembuhannya itu mencapai saat ini sekitar 85 persen, ya. Sedangkan angka kematiannya sekitar 2,0 persen. Jadi, ini figures daripada COVID di dunia. Dan Indonesia menempati, kalau kita lihat di bawah ini, ranking nomor 18 Indonesia, ya. Jadi, dari jumlah sisi, jumlah kasus yang positif, ya. Jadi, kita juga menempati cukup tinggi rankingnya, mungkin one biggest di Asia Tenggara, ya. Jadi, seperti itu. Dan ini gambaran Indonesia. Jadi, Indonesia sekarang ini kita memasuki setelah melewati the second phase, ya. Jadi, gelombang yang kedua. Gelombang pertama itu terjadi sekitar bulan September-Oktober tahun lalu. Dan gelombang kedua itu masuk kita setelah liburan Natal kemarin. Ya, liburan Natal kemarin. Dengan jumlah kematiannya itu tertinggi 4,76. Dan sekarang ini kita sudah melandai turun lagi. Tapi cenderung menaik dalam beberapa hari ini. Dan orang-orang atau pemerintah memikirkan, ini mungkin berkolelisi dengan liburan kemarin. Dan apalagi ini liburan lebaran ini ya, itu yang paling ditakutkan. Oleh karena itu kebijakannya macam-macam, melakukan penyekatan, melakukan, tapi tidak total lockdown. Ya, seperti itu. Jadi, itu kira-kira gambaran yang ada di Indonesia. Dan kalau mengenai ibu hamil itu bagaimana? Kita lihat ibu hamil itu memang angkanya sekarang itu sekitar, hanya sekitar dunia itu sekitar, kecil sekali ya. Karena apa? Karena ibu hamil itu sekarang cenderung tinggal di rumah. Jadi, mereka itu tidak datang ke rumah sakit. Karena bersalinnya itu di rumah bersalin, atau di bidan praktek gitu ya. Jadi, sedikit sekali datang ke rumah sakit. Karena mereka khawatir dengan COVID-19 gitu. Jadi, ini kira-kira gambaran yang ada di Indonesia itu, Maria. Oh, terima kasih. Kalau bisa un-share dulu, itu slide-nya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tapi, ceritanya apa betul kalau presentasi ibu hamil sekarang merosot ya? Kira-kira katanya 34 persen berkurang. Itu mungkin ya, karena orang khawatir. Betul nggak, Dr. Witt? Nggak juga. Jadi, sekarang angka Indonesia ini kita bertambah, ibu hamil itu dari 5,5 juta ditambah 10 persen. Jadi, angka average Indonesian pregnant women itu antara 3,5 sampai 4,5 ya. Dan kita naik sekarang sekitar 5,5. Dan diperkirakan dengan data analisis dari BKKBN ini, kita mengalami kenaikan 10 persen. Karena apa? Kemungkinan karena sekarang banyak work from home. Jadi, orang lebih banyak stay home gitu. Dan ini juga menimbulkan, apa namanya, selain kesempatan untuk lebih dekat dengan pasangannya, dan juga memiliki problem karena program KB ini juga nggak jadi terganggu ya. Karena kan KB di Indonesia ini harus mendistribuskan obat-obatan KB gitu. Mungkin nanti lain kali saya akan cerita mengenai ini. Jadi, kita bertambah. Berarti lain sekali ya. Kalau yang di Amerika, persentase menurun 34 persen. Karena mereka, they try to hold their pregnancy karena takut mengenai COVID ini. Nah, apabila seorang ibu hamil terkena infeksi COVID, apakah ada perbedaan dari gejala dan pemeriksaan diagnostik serta pengobatannya? Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat ya, jadi bagaimana gambaran infeksi COVID pada ibu hamil. Saya ambil, ini saya share dibandingkan yang tidak hamil. Jadi, mungkin ini gambaran ya. Kira-kira yang sebelah kiri itu, atau yang sebelah kanan dulu adalah gambaran pada tidak hamil. Kira-kira gejala yang paling dominan di situ kita lihat adalah demam. Kemudian disusul dengan batuk dan fatigue rasa lelah. Mungkin ada sak nafas kalau memang terganggu di paru-parunya ya. Dan itu yang kira-kira empat besar. Dan kalau kita lihat presentasi pada ibu hamil itu sedikit lebih kecil ya. Kalau kita lihat, jadi hampir separuhnya. Kayak demamnya itu mungkin sekitar 48 persen. Batuknya juga sekitar half separuhnya begitu. Jadi, penurunan gejala ini juga sangat surprise ya. Karena kalau kita lihat secara fisiologis, ibu hamil itu mestinya lebih rentan terhadap timbulnya gejala-gejala kalau dia menderita sakit ya. Oh, lebih rentan? Ya. I see. Oke. Tolong di-unshare. Nah, kalau... Sorry. Unshare aja. Masih ada kok. Coba di-unshare. Oke. Sudah. Nah, apa betul pehamilan merupakan faktor comorbid atau pemberat untuk infeksi COVID-19? Dan apakah wanita hamil dengan infeksi COVID-19 ini meningkatkan resiko komplikasi atau bahkan kematian ibunya? Jadi, kalau menyatakan bahwa kehamilan ini merupakan faktor pemberat, mungkin ada jawabannya yes or not ya. Jadi, kalau kita melihat mungkin wanita hamil yang normal, dia sebetulnya tidak menjadi faktor pemberat pada kejadian COVID-19. Artinya, gejala-gejala yang timbul itu kira-kira sama. Tetapi, pada ibu hamil yang mengalami pemberatan atau ibu hamil yang mempunyai faktor ataupun penyakit penyerta, nah, ini yang menjadi masalah pada infeksi COVID-19. Artinya, kalau dia sebelum kehamilan mengalami hipertensi, katakanlah, punya juga misalnya diabetes seperti itu, diabetes dulu, kemudian obes gitu, hamil dengan keadaan obesitas, nah, ini faktor comorbid yang bisa memperat kalau dia kena infeksi COVID-19 lagi hamil. Tetapi, dalam kehamilan kan kita juga mengenal adanya klien-kliennya selama kehamilan ya, terutama pre-iklampsia. Pre-iklampsia, hipertensi dalam kehamilan yang tadinya normal, karena salah makan, gemuk, makanan yang nggak terkontrol, nggak teratur, atau kebanyakan karbohidrat, nah, jadilah itu jadi dia berat badan berlebihan. Nah, itu mengindus juga suatu risiko comorbid pada ibu hamil, begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Jadi, sebetulnya tidak, kecuali kalau mereka punya penyakit yang lain. Oke, terima kasih. Atau kehamilan sendiri menimbulkan penyakit ya, kayak tadi, pre-iklampsia, obesitas, makan yang nggak terkontrol selama hamil, nah, itu bahaya. Betul, betul, ya. Nah, diketemukannya peningkatan seperti tromboemboli, pembekuan darah pada pasien yang tidak hamil dengan COVID-19 yang meninggal dunia, dan dilakukan otopsi di Itali. Ya, itu beritanya begitu. Seberapa besar resiko ini dapat terjadi pada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 dan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui secara dini dan bagaimana upaya mencegah atau mengatasinya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Jadi, saya share dulu ya. Jadi, kalau kita lihat kalau kita lihat di dalam slide ini ya, kita mengenal adanya perubahan-perubahan. Tolong perbesar layarnya, tolong diperbesar. Oke, terima kasih. Kita mengenal adanya perubahan-perubahan selama kehamilan ya. Perubahan-perubahan selama kehamilan itu biasanya terjadi karena adanya fisiologis-terafisiologis ya, mulai kehamilan 30 minggu itu terjadinya pengentalan darah akibat perubahan fisiologis ya. Jadi, karena penambahan konten darah, jadi sel darah merah, sel darah putih, itu tidak berimbang dengan penambahan jumlah cairan, jumlah cairan sedikit, dan isinya banyak gitu. Jadi, darah relatif kental. Jadi, teriap switcho itu ada pengentalan. Dan juga karena pada kehamilan, 30 minggu itu kepala atau bagian bawah wajan itu mulai keras. Dia menekan panggul sehingga terjadi stase daripada aliran darah dari tungkai bawah ke atas. Jadi, risiko-risiko itu menimbulkan risiko terjadinya gangguan koagulasi. Jadi, gangguan yang kita kenal mungkin yang paling sering itu di VT ya, di vein thrombosis atau venus thromboembolism. Jadi, kayak terjadinya pengentalan darah dan bukuan-bukuan darah di tungkai bagian bawah. Nah, kita tahu ya, jadi yang di luar kehamilan, yang dilaporkan di Itali itu, di luar kehamilan, infeksi COVID ini ditemukan pada otopsinya itu juga terdapat peningkatan sekitar 16 persen itu pengentalan, apa namanya, thromboembolism atau terbentuknya bukuan-bukuan darah di dalam aliran darahnya. Jadi, kalau kita kombinasikan hati-hati, jadi kalau wanita hamil dengan usia di atas 30 minggu, disertai dengan infeksi COVID, ditambah lagi, ada satu lagi kalau boleh ditambahkan itu, dia menderita kelainan-kelainan yang berisiko dengan pengentalan darah. Jadi, yang paling banyak itu preeklampsia. Itu risikonya tinggi sekali. Jadi, yang kedua, kelainan pembukuan darah. Jadi, misalnya kalau gosok gigi, berdarah sering sekali. Atau sering biru-biru, lebam-lebam di bagian, di bawah kulit, kalau terbentuk sesuatu. Jadi, ini ada kelainan darah yang mungkin kalau pada kehamilan dengan menderita infeksi COVID, ini bisa memperberat. Dan hati-hati, ini bisa pada ibu hamil, bisa mengancam terjadinya sebarat bukuan darah dan bisa mengancam kematian. Hati-hati, ya. Jadi, ini tinggi sekali. Kalau ada venous thromboimbolism pada COVID, ya maka ini risiko kematiannya sangat tinggi sekali. Jadi, ibu-ibu, kalau mengalami kelainan seperti ini, sebaiknya datang ke dokternya. Tanyakan, apakah saya ada kelainan pembukuan darah atau enggak? Yang bisa mengancam, mengganggu kehamilan. Tidak saja dari bayinya, tapi juga ibunya. Kalau bayinya, artinya, karena ada bekuan darah, aliran darah dari ibu ke janinnya, otomatis akan terganggu, terhenti. Jadi, katakanlah 50% dari jumlah pembukuan darah yang masuk ke janin itu tertutup ke placenta, ke ari-ari, maka itu sudah cukup mengganggu bayi dari pertumbuhan maupun supply oksigennya dengan berbagai macam komplikasinya. Wah, ya, ya. Penting sekali ya. Tolong di-unshare. Oke. Bisa di-unshare. Di atas ya. Belum. Unshare dulu. Betul. Udah-udah. Oke. Oke, oke. So, terima kasih itu bahaya sekali dan bagus sekali itu pengetahuannya. Nah, sekarang saya mau tanya mengenai sindrom long haulers pada infeksi COVID-19. Apakah gejala long haulers sindrom ini dan bagaimana kita ulang lagi. Memang ini harus diulang-ulang kalau enggak orang lupa apa itu. Dan bagaimana pengaruhnya bila terjadi pada kehamilan. Long hauler ya. Baiklah. Saya sebelum long hauler cerita. Tadi kan kita sudah sampaikan ya ada pengentalan darah pada ibu hamil ya. Pada normal pun dan diperberat dengan dengan apa namanya dengan infeksi COVID-19 ya. Tapi mungkin satu hal yang juga mungkin harus kita ketahui bahwa pada ibu hamil pada ibu hamil juga mempunyai risiko penularan dari dari ibu kepada janinnya. Yang disebut sebagai infeksi transmisi dari ibu ke janin. Jadi nah ini kalau kita lihat ya angkanya itu ini minta maaf nih tabelnya kecil sekali ya. Tetapi disini kira-kira kejadian sekitar 3 persen lah. Jadi artinya 3 persen. Ini 39 penelitian dunia itu menemukan hal yang sama nih. Jadi pada ibu hamil itu punya resiko terjadi infeksi pada janinnya. Ini tolong dibuka aja. Dibuka. Jadi pada janinnya itu mempunyai resiko peningkatan tadi ya apa namanya infeksi dari ibu ditularkan ke bayi. Jadi memang tidak besar 3 persen itu. Tapi kalau kita kena nah itu bisa membahayakan bayi. Dari mana ketularannya? Ini dia bisa lihat yang sebelah kanan ya. Kita ketahui waktu lahir dilakukan swab di tenggorokan si janin. Itu udah positif. Tapi memang angkanya kecil ya. Sekitar 3 persen. Juga kalau diambil darah tali pusat dan dilakukan pemeriksaan imunologi, serologi dari si janinnya ya. Tetapi yang lebih besar hampir 3 kalinya itu kita bisa menemukan di kompartemen di kompartemen apa namanya ibunya di placenta. Placenta itu bagian daripada ibu itu itu infeksi covidnya itu sudah bisa mengenai ari-ari. Tapi dia hanya kira-kira separuhnya aja yang bisa atau sepertigianya saja yang bisa melewati halangan atau barrier daripada placenta untuk masuk ke janin. Tapi ada risiko pada janin yang ini harus kita antisipasi. Tetapi ini pada penelitian-penelitian yang ada ini sekarang semuanya baru pada kehamilan-kehamilan di atas trimester 3 itu di atas 20 minggu ya. Kita belum tahu bagaimana efek efek kehamilannya itu pada kehamilan trimester 1 dan 2. Jadi 1 itu antara awal kehamilan sampai 12 minggu dan 2 antara 12 sampai 20 minggu. Itu belum tahu. Tetapi diduga kalau ini terjadi pada awal lebih berat lagi karena janin baru dalam tahap pembentukan mungkin bisa mengenai pertumbuhan janin bisa terjadi kelainan bawaan janin dan sebagainya itu belum ada datanya sama sekali. Yang ada baru kehamilan yang besar bentuknya tadi yang saya ada di sini sebetulnya tadi ada kehamilan prematuritas ada gawat janin risiko bersalin dengan sesar dan sebagainya. Jadi ini ada risiko bagi janin yang cukup besar dan juga bagi ibunya. Jadi bagaimana mengenai long haulers? Jadi kalau long haulers itu terusannya karena ini kena kebayi jadi long haulers itu definisinya apa? Long haulers itu definisinya adalah ini seseorang dikatakan menderita infeksi COVID berkepanjangan jadi definisinya itu kalau dia terkena lebih dari minimal 28 hari saya kebetulan kena COVID dan saya menderita COVID itu sekitar 21 hari baru negatif jadi kalau normal itu sebetulnya antara 10-14 hari saya cukup panjang tetapi ini bisa mencapai 28 hari atau lebih jadi gubernur DKI itu bisa kena sampai 28 hari baru negatif jadi dia mungkin bagian yang long hauler penyebabnya itu tidak disebabkan langsung oleh virusnya tetapi akibat komplikasi daripada ketika virus itu mengenai berbagai organ maka proses recovery-nya itu memerlukan takes time untuk bisa sembuh nah itu yang menyebabkan mungkin virusnya udah negatif kalau dipiksa PCR-nya negatif tapi gejalanya itu menetap sampai jangka panjang sampai lebih minimal 28 hari dan tentu ini dengan gejalanya gejalanya sama jadi sama karena sesak di dada karena mungkin paru-parunya dalam proses penyebuhan mengalami mungkin pengerasan begitu ya karena adanya infeksi di paru-parunya juga di kepalanya mungkin sakit karena ada bukuan darah nyari otak dan sebagainya itu akibat proses recovery yang berkepanjangan biasanya kalau dalam hal itu pengobatannya diberikan obat-obatan simptomatik aja jadi diberikan analgetik antisakit kemudian mungkin dilakukan rehabilitasi bertahap seperti itu ya jadi kalau untuk mencegah tadi karena bisa kena kebayinya maka kita harus mencegah terjadinya persalahan prematur atau ketuban pecah karena tinggi sekali angka kejadian ketuban pecah pada infeksi yang longhaler ini ya jadi karena reaksi radang itu terus-terus menerus mengancam kandungan uterus atau rahimnya dan rahim itu kalau kena infeksi radang itu mengalami kontraksi terus-menerus dan lama-lama kadang-kadang selaput ketubannya nggak tahan dia pecah dan terjadilah ketuban pecah dini namanya itu yang menyebabkan risiko persalahan prematur atau infeksi infeksi dalam kandungan infeksi janinnya mengancam seperti itu jadi itu saya kira sangat berguna mengetahuin ini karena kalau di sini long hauler syndrome bukan dalam ibu hamil atau OBGYN ya itu bisa sampai 6 bulan sampai setahun dokter jalannya itu lingering terus ada yang nggak hilang-hilang itu mengenai anusnya you know itu apa panjang panjang sekali iya saya yang paling panjang sebetulnya pengentalan darahnya itu pengentalan darah itu hampir 2 bulan karena itu panjang sekali waktu dicek faktor koagulasinya juga di daimernya itu terus tuh jadi itu up and down up and down begitu iya ya sudah 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 beres ya sekarang sudah pakai obat-obatan lah jadi obat-obatannya anti jadi pengencara untuk pengencara darah begitu harus diberikan iya terima kasih coba diansir sebentar ya oke oke terima kasih nah mengenai itu mengenai long hauler jadi mengenai reaksi imunitas pada penderita COVID-19 sering menimbulkan keresahan terutama terutama kekhawatiran terjadinya cytokine storm badai cytokine bahasa indonesianya badai cytokine ya cytokine storm bagaimana respon imunitas wanita hamil yang terkena infeksi COVID-19 ini dan seberapa besar respon kekebalan ini mempengaruhi tumbuh kembang janin yang intrauterin ini ya betul jadi badai cytokine atau cytokine storm itu memang satu hal yang paling ditakutkan ditakutkan terutama juga oleh dokter-dokter yang merawatnya ya karena begitu dia kena tadi badai cytokine ini waduh itu ancamannya nyawa ya artinya kalau dia tidak hati-hati tidak dijaga dengan baik jadi orang merasa wah COVID-nya sudah menurun panasnya sudah mulai turun tetapi justru pada hari-hari itu hari antara 10 hari ke 14 sampai 20 itu itu terjadi masukan daripada sel-sel imunitas tadi ke dalam aliran darah yang sangat masif sekali jadi bisa masuk ke paru-paru bisa masuk ke liver bisa masuk ke jantung bisa masuk ke otak dan itu menimbulkan reaksi peradangan jadi peradangan itu sel-sel darah putihnya yang biasanya bereaksi pada sel infeksi atau non-infeksi itu bertambah dalam jumlah yang banyak sekali nah itu yang paling dikhawatirkan karena dengan badai sitokin tadi seperti disampaikan itu mengancam terhadap kematian ya jadi jadi ini definisinya saya kira teman-teman ini banyak sekali terjadi pada semua infeksi dan terutama pada 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 infeksi virus saluran-pena pasen yang akut gejalanya saya kira tadi sudah saya sampaikan ya jadi biasanya kalau orang mengalami badai sitokin itu dia mungkin ini sudah cukup berat jadi gak pernah badai sitokin terjadi pada infeksi ringan biasanya minimal grade-nya sedang atau yang berat begitu hati-hati kalau ada diperawatan di ICU kemudian foto thoraxnya itu atau CT scan paru-parunya itu ada GCO jadi ada semacam glass ground opak appearance gitu yang ada di paru-parunya itu itu potensial bisa mengancam terjadinya badai sitokin ya jadi itu yang harus betul diatasi dengan pemberian antivirus secepatnya dan kemudian juga diberikan corticosteroid kalau perlu diberikan plasma convalesan sekarang juga lagi tren memberikan stem cell begitu ya untuk bisa melawan sel-sel yang tidak normal yang akan mengancam masuk ke dalam paru-paru jadi jadi ini pengaruh pada kehamilan seperti saya sampaikan tadi ya karena infeksi inflamasi itu menimbulkan keluarnya tadi ya kalau dia karena peradangan itu jadi mengalami pembuldarannya itu mengalami kebocoran begitu jadi pembuldarannya bocor sehingga cairan itu bergeser dari pembuldara keluar pembuldara jadi bisa dibayangkan di paru-paru itu tergenang dengan atau di alveolisnya itu jadi gelembung paru-parunya itu tergenang dengan cairan dan darah begitu jadi gak akan bisa diatasi dengan mau pakai ventilator mau pakai segala itu susah diatasi kalau udah kayak begitu itu kita tinggal berharap bisa disembuhkan oleh yang maha kuasa tetapi terus terang ini sangat berat sekali jadi kita tidak tahu tidak ada laporan tadi saya sudah sampaikan triwulan pertamanya tapi triwulan ketigianya ini bisa mengancam ibu dan janin baik dari infeksi mungkin yang derajatnya ringan hanya gangguan pertumbuhan sampai kematian janin dan juga kematian daripada ibunya saya kira itu sitokanser storm yang sangat berbahaya dan saya kira harus menjadi awareness kita jangan senang-senang dulu kalau udah masuk ke hari 10 udah lewat gitu tapi begitu turun kejalanya maka mengancam cytokanser storm terutama pada pasien-pasien derajat sedang dan berat menurut pengalaman dokter Witt itu orang-orang yang hamil kena cytokanser storm berapa persen ya surpise sebenarnya kecil ya jadi ini juga surpise juga ya pada ibu hamil itu secara imunologis sebetulnya hormon estrogen itu justru menyebabkan secara imunitas dia lebih siap untuk melawan infeksi infeksi virus covid ini jadi sebelum sebelum adanya sebelum adanya vaksin ya jadi jadi itu merangsang inflamasi estrogen yang tinggi pada kehamilan itu justru merangsang terbentuknya reaksi imunitas itu lebih earlier jadi oleh karena itu kita lihat memang angkanya kecil pada kehamilan ya terjadinya pada istri toko ini memang belum ada laporannya tapi kecil sekali jadi segeralah ya tolong di unshare ya ya nah bagaimana kalau kita masuk mengenai pencegahannya tadi yang sudah disebutkan vaksinasi ya pencegahan infeksi covid dapat dilakukan melalui vaksinasi tapi kenapa organisasi seperti obstetric gynecology di dunia American College of Obstetric and Gynecology ACOG and the Royal College of Obstetric and Gynecology RCOG negara Commonwealth itu ya dan juga CDC tidak mewajibkan ibu hamil harus dilakukan vaksinasi apakah semua vaksin yang tersedia di dunia ini dapat atau aman diberikan pada ibu hamil ya jadi ini memang kebetulan ini kan sekali lagi penyakit yang baru baru terjadi 17 bulan dan kita sangat terkejut dan kaget dan tidak siap dengan infeksi ini terang jadi berbagai upaya yang dilakukan untuk pencegahan ini baru tahapannya itu juga tahapan awal yang pada waktu kita melakukan studi klinik fase 1 dan 2 itu justru kita mengekskrut ibu hamil untuk masuk dalam trial ya karena kita belum tahu efeknya apa pada kehamilan pada binatang juga masih baru memasuki uji coba binatang fase 2 dan 3 belum selesai jadi kita tidak bisa masukin clinical trial fase 2 sebelum syarat nantinya untuk bisa diberikan authorize utilisasi untuk emergency jadi seperti itu nah jadi ini sangat unluck jadi memang kita tidak siap jadi juga dunia juga bingung nih ibu hamil gimana kalau kita berikan ini kira-kira bisa efektif bayinya apa enggak walaupun tadi kita lihat sekitar 3% itu bisa terkena infeksi janin dan kalau ibunya berat bisa menyebabkan kontraksi dan terjadi keguguran atau kematian janin seperti itu tetapi tidak ada data-data yang bisa menyokong itu oleh karena organisasi dunia seperti Rela College dan American College juga CDC memang itu diserahkan kembali kepada dokternya jadi kalau merasa kalau dokternya melihat mungkin risk and benefitnya itu lebih besar untuk diberikan vaksin berikan aja enggak apa-apa tetapi ini data terakhir saya baca memang data yang terakhir tadi malam itu data pada animal experimental itu aman tidak ada efek teratogenik pada janin dengan pemberian COVID jadi vaksin COVID jadi kelihatannya ini akan aman tetapi sekali lagi untuk bisa diberikan authorize tadi use authorization itu tetap harus melalui clinical trial itu saya kira persyaratan dari FDA jadi kita menunggu hasilnya tetapi sekali lagi kalau memang dirasakan berat maka dokter tidak akan ragu memberikan vaksin juga untuk dalam rangka katakanlah kalau katakan risikonya berat tinggal di daerah yang red area yang risikonya tinggi maka jangan ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin terima kasih bagaimana kalau menurut sekarang ini kepijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada ibu hamil seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap perjalanan kehamilan di negeri Indonesia ya jadi terima kasih jadi bagaimana perlindungan pemerintah Indonesia terhadap ibu hamil jadi memang kalau kita lihat sekarang ini tadi ya terjadi penambahan jumlah ibu hamil yang cukup signifikan 10% itu lot ya karena berarti tambahannya sekitar hampir 600 ribu ibu hamil di Indonesia jadi akan menambah populasinya sekarang kan 270 juta jadi akhir masa pandemi ini akan menjadi sekitar 276 akhir tahun ini jumlahnya sangat besar sekali jadi pemerintah tentu mendorong karena memang kita lihat penyebabnya itu kemungkinan besar karena tadi ya karena perlindungan kontrasepsi itu orang takut orang takut untuk datang berobat jadi mereka lebih senang stay home gitu tanpa tetapi pada pasangan usia subur pemberian perlindungan kontrasepsi itu mungkin berbeda dengan di Amerika kita gak bisa memberikan terlalu banyak saiklah katakan 12 pil itu 12 strip gitu seperti itu tidak bisa sementara di Indonesia itu penggunaan KB yang paling tinggi itu adalah short method itu tadi suntikan dan pil yang dia itu harus datang ke klinik KB gitu untuk mengambilnya jadi ini karena takut ada dimana-mana gitu covid sehingga terjadi kecolongan jadi artinya unwanted atau unplanned pregnancies itu sangat tinggi sekali tetapi tentu kita juga memberikan pendampingan artinya pada ibu-ibu yang hamil seperti ini karena kita tahu kan abortion di Indonesia juga illegal gitu ya tidak bisa jadi artinya memang ini dilema juga jadi di satu sisi berat ada risiko di satu sisi kalau dia unplanned katakanlah ini anak ketiga keempat dan seterusnya itu kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak bylaws itu dilarang melakukan aborsi jadi memang yang dilakukan adalah pendampingan oleh kader-kader kita oleh petugas keluarga berencana di lapangan begitu atau oleh para bidan-bidan kita juga melakukan pendampingan untuk mendampingi ibu itu selama kehamilan jadi ini memang masa transisi yang berat kita tahu dengan ketakutan dengan stres yang berat dan kebosanan juga di rumah oleh karena itu makanya euforia untuk menikmati liburan liburan lebaran ini sangat tinggi sekali kita lihat macet dimana-mana walaupun covid ini juga sangat berbahaya terutama pada ibu hamil tapi ya ya perintah memang sulit ya semuanya udah dicoba juga cara-caranya tapi tetap aja ya jadi pasien juga nekat karena udah lama gak ketemu keluarganya dan sebagainya tapi mungkin juga karena tanpa disadari betapa risikonya bagi ibu hamil maupun orang itu sendiri ya kalau terkena infeksi saya kira itu dari pemerintah Indonesia saat ini kita juga sudah mengenakan pembatasan ketat sekarang ya aturan gak boleh cuti gak boleh pergi dan sebagainya ya tetap aja ada usaha dari masyarakat untuk melakukan itu iya kesian kesian sekali karena mereka gak tahu ya kalau sudah kena atau bingung risikonya ya ini memang sudah waktunya ya tapi saya ada mau bertanya yang terakhir ini dan mungkin ada satu pertanyaan dari pendengar tapi pengaruh infeksi covid-19 ini pada bayi yang baru lahir dokter Richard Witt dan apakah bayi baru lahir ini dapat mengikuti program inisiasi menyusui Dini kalau ibunya jadi sekarang ini kalau ibu-ibu itu bersalin dalam kondisi covid-19 positif yang terjadi itu sangat sangat kasihan jadi karena tidak boleh ada pun tidak boleh ada satu pun keluarganya datang menengok mendampingi selama proses bersalin ya karena dia bersalin di ruangan yang isolated dengan HEPA filter semuanya pakai APD3 begitu jadi pakai alat pelindung diri yang sangat ketat sekali jadi seperti itu dan tentu dia sendirian berjuang sendiri untuk persalinannya atau kalau sesar juga sendiri dan otomatis karena dia positif harus terpisah dari bayinya jadi itu dilakukan untuk semua kehamilan persalinan yang terjadi saat ini jadi kalau kecuali kalau dia bisa dibuktikan negatif maka bisa bisa melakukan persalinan karena kalau ibunya ada komplikasi bersalin dengan kehamilan yang kurang bulan atau prematuritas risikonya tadi bayi-bayi perhitung memerlukan perawatan neonatal intensifier yang juga sangat terbatas di Indonesia jadi bisa dibayangkan risikonya juga besar artinya mungkin nanti tumbuh kembangnya dengan berbagai macam masalah kita belum ada data sama sekali bagaimana tumbuh kembang bayi-bayi yang sekarang ini sudah berusia 17 bulan dari sejak pertama atau katakanlah berusia setahun yang terkena covid itu belum ada reportnya saya kira tapi kira-kira karena ancamannya tadi risiko prematuritas tinggi bayi tadi juga punya mengalami juga kekurangan oksigen yang cukup tinggi kalau ibunya hamil dengan kontraksi yang terus-menerus bisa dibayangkan tentu intra-utrient growth-nya juga akan terganggu resisi oksigen dan juga suplai makanan mikronutrisinya jadi ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita untuk melihat bagaimana kira-kira future daripada masa depan bagus diikutin terima kasih atas pengetahuannya nah ini ada beberapa pertanyaan kalau masih ada waktu bisa kan dijawab oke ini ya dari satu kelihatannya dokter yang bertanya sejauh mana kompetensi dokter umum menanganin preventive covid ibu hamil misalnya seperti vitamin D vitamin C ivermectin atau ada guideline yang bisa dipakai untuk dokter umum untuk preventive anti-aging medicine ini dia nanyanya dokter di USA tapi gak apa-apa coba dijawab di Indonesia dulu baiklah ya jadi memang kita kan kebetulan tinggal di daerah tropis ya yang sebenarnya kayak matahari lah artinya sebetulnya kita juga merekomend pada ibu-ibu hamil untuk mendapatkan sinar matahari dan memang cukup surprise juga cukup banyak wanita-wanita itu yang mengalami defisiensi vitamin D yang kita tahu sangat berperan dalam proses kehamilan ataupun pertumbuhan janin dan juga imunitas pada covid jadi ini kita memang memberikan rekomendasi untuk mengkonsumsi vitamin cukup banyak apabila apalagi kalau ibu itu menderita menderita apa namanya infeksi tetapi untuk daerah-daerah yang high risk jadi kayak misalnya tinggal berdekatan dengan orang-orang yang kita di Indonesia kebetulan di label daerahnya itu hijau yang sangat sedikit hanya satu kurang dari tidak ada orang yang merita covid 1-5 itu dikasih kuning orangnya dan merah kalau merah itu lebih dari 10 rumah di tetangganya itu merita covid nah ini kita harus memberikan prevensi yang cukup bagi ibu hamil jadi vitaminnya mungkin diberikan dosis tinggi saya kebetulan untuk sakit covid juga direkomend Dr. Maria ini mengkonsumsi 500-10 ribu unit jadi untuk ibu hamil juga saya kira harus di atas 1000-2000 untuk bisa men-support sistem kekebalannya imunitasnya tetapi juga kami juga melihat pengalaman kami di Indonesia itu karena kebetulan kami negara muslim dimana juga cukup banyak pasien-pasien kami yang memakai hijab jadi memakai hijab itu memakai kerudung jadi cukup panjang dan mereka juga sangat kecil apa namanya kesehariannya itu terpapar matahari maka mereka mereka ini juga mempunyai risiko defisiensi vitamin C jadi ini yang juga kita disamping juga selama masa pandemi orang jarang keluar saya gak tau di bagian pola masaknya pendapatan menurun mereka melakukan penghematan segala macam saya gak tau kualitas makanan kita juga belum ada datanya mungkin tuti istri saya kebetulan sedang mencoba melakukan analisis untuk itu pola makan selama COVID pandemik seperti ini dan tutinya bagi ibu hamil ini bagaimana kira-kira pada tumbuh ini sangat serius karena Indonesia ini angka sekarang angka stuntingnya so high kalau ini ditambah dengan mikronutrien yang terganggu dengan vitamin yang terganggu kita gak tau selain stunting dari sisi fisik juga stunting dari sisi brain development juga seperti apa itu yang menjadi konsek saya kira teman-teman GP saya kira sebaiknya ikut terlibat jadi memberikan prevention karena di tangan ibu hamil di tangan bidan dan para dokter umum sebetulnya pasien-pasien hamil jumlahnya kira-kira 80% dari 5,5 juta penduduk kita yang hamil itu ditangani jadi kita harus melakukan upaya prevensi terapi yang baik prevensi untuk mencegah berbagai macam resiko morbiditas dan terutama mortalitas terima kasih kalau untuk yang di Amerika dokter yang menanyakan mengenai preventive measure I think it's the same general practitioner atau family practitioner yang biasanya menanganin ibu-ibu hamil harus tahu dan preventative supplementation is very important micronutrients tapi yang saya anjurkan harus di check saja levelnya jadi tidak tentu 1.000 atau 2.000 atau 5.000 kalau saya in general orang saya sudah dewasa saya start dengan 5.000 and then check the level to go up or to go down itu penting sekali sebab kalau mau nguber kadang-kadang kalau metilasinya terganggu ada mutasi dari gene untuk metilasin itu sangat susah untuk menaikkan vitamin D yang sangat kritikal dan kalau orang-orang hamil perlu juga kasih vitamin C kalau yang fat mungkin lebih kurang kapsulnya karena tidak perlu banyak-banyak terus vitamin E vitamin E and zinc they both itu prevent replikasi dari virusnya jadi itu standar lah untuk ibu hamil jangan lupa methylated folidnya supaya mencegah itu spinochor bikida kalau di Indonesia folic acid itu rutin diberikan tetapi kalau vitamin D kita kesulitan untuk memeriksa kadernya karena costly tidak di cover oleh BPJS oleh restoransi dan kalau membayar sendiri juga lumayan mahal jadi pasien jadi kita melihat dari karakter pasien aja kalau kayak gini kita berikan sebetulnya si toxic level is 300 tapi kalau di laboratorium reference range is 30 sampai 100 kalau udah mencapai 100 jangan takut karena belum toxic dan kalau mau ditutupi sedikit boleh cuman kalau livernya memang bagus ya udah gak apa-apa nantepin aja di 80-an nah ini ada pertanyaan lain ya moga-moga ya dokter Anggi kalau ada yang perlu ditanyakan lagi langsung aja di chat roomnya terus ada ini yang memberi kabar bagus ya kekonakannya hamil di pandemik setelah lahir bayinya selamat congratulations dan kini udah 2 bulan aduh bagus sekali ada satu pertanyaan kalau istri sudah divaksin nanovac apakah apakah tapi belum dianjurkan untuk program hamil apakah bisa untuk program hamil ini 2 bulan anaknya baru umurnya nah ini orang lain lagi yang tadi udah ngasih kabar bagus dan terima kasih atas dokter Yulianto punya presentation ini ada mau program hamil tapi disarankan sama dokter belum disarankan sama dokter istrinya udah divaksinasi apakah bisa sekarang hamil sekarang ini apa namanya tren ibu hamil kalau dia memang program hamil kan banyak yang infertility juga gak apa-apa saya kira untuk hamil cuma tadi kita ingatkan jadi kalau dia hamil hati-hati jangan sampai ada kelanjutannya ada kelanjutannya dia ngetik lagi istri hamil pertama harus operasi karena preiklamsi jadi hati-hati apalagi ini kan dia merita preiklamsi di hamil pertama artinya risiko yang keduanya juga ada tetapi tadi ya karena risiko kehamilan itu sangat tinggi jadi artinya kita gak boleh sering-sering seperti kalau zaman dulu kita sering main-main kemana ke mall sekarang gak bisa lagi jadi harus siap jadi artinya secara mental kita siap untuk menjalankan kehamilan dengan berbagai risikonya selama covid dengan berbagai konsekuensinya artinya stay home lebih banyak kemudian juga menjaga diri lebih baik menerapkan 5M prevention promotionnya itu tadi 3M ditambah tadi menghindari kerumunan dan apa namanya menghindari pertemuan begitu ya nah itu harus betul-betul kita terapkan ya jangan sampai ya ada satu pasien saya hamil 38 minggu mau direncanakan cesar next week tiba-tiba ini di rumah sakit yang kebetulan non-covid tiba-tiba dia di tes swabnya karena kita screeningnya itu harus dilakukan swab positif coba kan gak bisa kalau di rumah non-sweb karena kita harus dilakukannya di ruang kalau emergency harus di ruang yang ada HEPA filter negatifnya jadi supaya tidak tertular pada tenaga kesehatan tapi tapi pasien ini akhirnya harus stay selama 2 minggu 10 hari minimal untuk dilakukan swab ulang untung negatif tapi kan untuk kayak kehamilannya direncanakan persalingan dengan cesar itu kan biasanya dilakukan antara 38-39 ini jadi kita delay sampai 40-41 untuk menunggu sampai dia negatif dengan catatannya memang kalau dia sewaktu-waktu positif ketubahan pecah dan sebagainya mau gak mau ya harus emergency ya terpaksa kita lakukan jadi itu yang harus dijaga jadi betul-betul sangat berat jadi banyak perhatian yang harus diberikan untuk baik kehamilannya terutama kehamilannya pada ibu-ibu di era covid ini terima kasih dan pertanyaan lagi yang dari dokter tadi kan dokter Yulianto menyatakan bahwa ada long haulers dan dia pertanyaannya di dimernya kemarin sampai berapa waktu long haulers itu jadi waktu long haulers itu ada yang sampai 10 ribu normal itu gini kalau normal itu biasanya di bawah 500 kalau di Indonesia dan itu berbeda pada kehamilan 3 bulan 2 dan 3 bulan 3 tapi kalau hamilnya sudah cukup besar kita bisa menerima kadar di dimernya kadar pengentalan darah dan sebagainya yang secara normal terjadi itu sampai levelnya sekitar 2.290 tapi di atas itu dianggap patologis dianggap tidak normal dan itu harus di treat terutama kalau pada covid kalau covid sangat tinggi sekali ini resikonya bisa mengancam ibu dan janinnya jadi harus kita treat dengan anti-koagulan kita bisa memberikan heparin heparin yang safe jadi bentuknya yang biasanya bentuknya suntikan yang low molecular weight heparin dengan dosis tergantung dari beratnya terima kasih banyak saya rasa sudah selesai dan kita tutup sekarang terima kasih untuk pengetahuannya yang didapat dan semoga kita bertemu next week kebetulan next next sabtu sabtu depan dokter Yulianto bersedia untuk berbagi ilmu kembali dan semua yang masih ada pertanyaan akan bisa dijawab nanti saya cek lagi saya dokter Maria Sulindro integrative anti-aging medicine di Pasadena, California terima kasih atas subscribe like dan share-nya jangan lupa jempolnya untuk dokter Yulianto thank you terima kasih bye thank you selamat menikmati